Ketika kita mengetahui triliunan rupiah uang APBN dibuat nomboki BUMN rugi, hal ini membuat murka banyak warga Indonesia. Yang lebih heran lagi adalah dia yang teken peraturan pemerintahnya, dia juga yang mengkritik BUMN. Enak bener dapat bantuan ekuiti dari pemerintah. Ini sering banget begini. Yang melakukan dia, yang mengkomen dia, yang mengkritik dia, dia yang punya jabatan sekarang selama 7 tahun. Kemarin, dia mengkritik tambang itu milik Indonesia. Kok yang mengambil keuntungan asing sih? Kok enak BUMN rugi dibayarin APBN? Nah, ini kamu main bikin bingung. Lah, lu yang jabat, lu yang nanya, lu yang salahin pemerintah, lu sendiri yang melakukan pembiaran, bahkan di jaman jabatannya, nikel dikeduk habis-habisan. Asli, gue bingung dah sama lu, padeh. Gini deh, sudah berkali-kali kita mengatakan new mind anti negara berbisnis. Biar swasta saja yang berbisnis. Namun, pemahaman ala komunis sosialis bahwa negara berbisnis itu jauh lebih baik dan lebih menguntungkan dari swasta berbisnis telah masuk kepikiran bahwa sadar banyak orang. Sehingga tidak kritis lagi berfikirnya. Begini cara bernegara dari sisi lain. Pemerintah adalah regulator. Ngerti? Regulator. Wasit pelaksana aturan dan pembuat aturan yang memudahkan anak bangsa berkarya. Berkarya secara maksimum. Mengurangi atau menahan asing berkuasa. Mendistribusikan kekayaan kepada rakyat. Membuat rakyat sehat, sejahtera, dan berpendidikan. Serta memberikan peluang yang sama pada setiap anak bangsa. Negara memajaki jasa mereka yang telah negara permudah berusaha tadi sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Di sisi positif lainnya, pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan. Ingat, lapangan pekerjaan itu yang membuka swasta, bukan pemerintah. Ingat ya, bukan negara yang membuka lapangan kerja tapi aturan dan kebijakan. Pemerintah yang bijaklah yang membuat lapangan kerja tadi lebih banyak. Negara jadi kaya bukan karena negara berbisnis, tapi rakyat dibuatkan peluang yang fair, yang sama, sehingga yang pinter, yang rajin, yang hemat, yang santun, yang sukses. Bukan yang jabat, yang korupsi, yang memanfaatkan jabatan, yang kaya. Atau bukan pengusaha yang main dengan pejabatnya yang nambah kaya karena merubah peraturan. Sama, politikus adalah pengawal pemerintah. Membuat undang-undang yang melincahkan pemerintah untuk membantu rakyat. Yang terakhir, fungsi kontrol serta administrasi pemerintah saat ini acak, kadut. Sudah tujuh presiden tidak rapih, lemah, dan banyak bolongnya. Ditambah PNS yang one prestasi, yang tidak taat, yang nakal, tidak bisa dipecat. Itu aja urusan pemerintah dan politikusnya. Jangan berbisnis. Misnis dan usaha itu ranah swasta, ranah rakyat yang tidak memiliki jabatan. Jadi, kembali ke BUMN. Bahwa jika Apple to Apple membandingkan bisnis pasar bebas, BUMN sudah keok sejak dulu. BUMN itu dilindungi peraturan dan diberikan banyak kemudahan. Tapi tetap nggak jalan dengan bagus. Ya, memang nggak bisa berbisnis. Tidak humble sih pejabatnya. Rakyat jadi pasarnya BUMN. Modalnya dari pajak rakyat. Keuntungannya terbanyak hanya untuk segelintir orang pejabat dan komisarisnya saja. Jadi, ketika diumumkan salah satu BUMN rugi 90 triliun dan akan menjual 6 ruas jalan tol, banyak yang tidak peduli juga masyarakat dengan info seperti ini. Juga banyak juga yang tidak mengerti kenapa rugi. Padahal masuk tol kita semua bayar. Banyak yang heran. Tetapi kalau swasta, sungguh, perusahaan BUMN itu sudah pilot dari dulu-dulu. Tapi kalau BUMN di bail out pakai APBN, pakai pajak rakyat, ya bubar. Eh, rakyatnya tetap masih percaya loh BUMN itu penting. Kok bisa ya? Dikira kalau swasta kaya negara miskin gitu ya. Padahal sebaliknya, kalau swasta kaya, negara menjadi sangat kaya. Tiongkok itu kaya swastanya di luar negeri untuk mencaplok ekonomi negara lain baru pakai BUMN Tiongkok. Jadi, BUMN Tiongkok itu pahlawan devisa. Swasta Tiongkok main di dalam negeri. Dan yang bermain di luar negeri itu BUMN. Kita lanjut. Ketika flag carrier airline kebanggaan nasional Garuda Indonesia sebelum COVID saja sudah keok, ditambah PPKM sekarang dengan macam-macam aturan membuat traveler berkurang hingga lebih 50%. Sekarang kemungkinan gagal restrukturisasi semakin besar. Nama kebanggaan Garuda akan jadi pelita R melindungi diri dari tuntutan investor, di mana sebentar lagi APBN juga yang akan bayarin. Pastinya saat ini banyak lagi daftar BUMN yang merugi dan memiliki hutang yang menumpuk sangat besar. Bahkan aset jaminannya, kalau diambil lender atau diambil investor, maka aset tersebut pasti jadi milik asing. Kembali mengingatkan di jaman jual BUMN dan perusahaan murah di tahun 2000-an efek resesi ekonomi tahun 97-98, yang dijual murah di jaman Bumega. Sungguh, kayaknya bakal tergadel lagi nih aset negara lewat BUMN yang salah kelola. Eh nggak ding, ternyata pilihannya adalah dibayari pakai APBN. Walaupun rugi dan terbukti jajarannya nggak bisa kerja, tenang, ada pajak yang galak buat membayari apapun perbuatan orang yang di atas walaupun goblok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.